Welcome back para manager balik lagi di channel plus ultra pada video kali ini kita akan membahas mengenai update terbaru game top 11 yakni untuk versi 2021 yang barusan dikeluarkan oleh Nordeus pada tanggal 20 Januari tadi sore untuk update ini lumayan banyak fitur yang dikeluarkan atau diperbarui oleh si Nordeus ini dan semalam sudah ada beberapa manager yang sudah bisa mengakses atau mengupdate top 11 nya entah itu disengajai oleh kartus atau tidak saya tidak tahu tapi yang pasti update resminya pada tanggal 20 Januari 2021 ini nah sebelum kita lanjut lebih dalam jangan lupa klik tombol like komen subscribe channel plus ultra ini biar teman-teman tidak ketinggalan info dari channel plus ultra ini terima kasih nah kita langsung saja ke update-an coba login ke game dan disini bisa didengarkan bahwasannya untuk soundtrack atau musik latar belakangnya berbeda dengan top 11 yang sebelumnya nanti akan saya sertakan musik top 11 yang sebelumnya lebih bagus ini sih kemudian yang kedua ini di tampilan home ini sudah juga berbeda lebih ada ramai lah ini ada tampilan logo dan juga jerseynya kemudian ada yang kedua ada gambaran stadion dan yang ketiga ada info mengenai cuaca ini disini cuacanya ideal lebih baik sih daripada yang sebelumnya nanti juga akan saya sertakan perbandingan dengan menu home pada versi yang sebelumnya nah ini kemudian kita coba di klik di logo dan jerseynya akan ke direct kemana kira-kira nah ternyata langsung bisa ke direct ke pasukan atau squad ini kemudian itu saya ada melihat itu di pojok lapangan ada kayak tombol pensil kira-kira apa kita akan coba klik kira-kira akan ke direct kemana nah ternyata ke direct ke stadion atau gelanggang dan disini juga langsung diterapkan pola lapangan ini juga merupakan fitur tambahan disini tersedia yang baru tersedia itu ada 7 pola kabarnya ada 9 pola ini ada beberapa pola ada yang horizontal ada yang diagonal ada yang kristal ada yang lingkaran ada bermacam-macam kemungkinan besar ini bisa mempengaruhi jalannya pemilihan ini bisa mempengaruhi faktor kemenangan mungkin ya tapi saya tidak tahu kita kembali ke menu home kita coba ini ada cuaca kita akan coba ke jadwal katanya di jadwal itu ada cuaca setiap pertandingan yang akan kita hadapi nah ini di sebelah kanan itu ada info cuaca ini cuaca ideal cuaca pemainmu akan siap memberikan yang terbaik kemudian kita coba cari kabarnya ada 4 cuaca ini baru satu cuaca ideal ini yang kedua ada yang biru termometer cuaca dingin menciptakan kondisi sulit di lapangan pemain cenderung tegang dalam suhu dingin ini sudah 2 dapat 2 cuaca kemudian yang ketiga ini ada gambar hujan hujan membuat setiap pelaga menjadi menantang bermain di lapangan licin terkadang sulit dan yang bawahnya ada gambar termometer dan warna merah panas sekali di luar sana sepak bola dalam cuaca panas ini membuat pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra jadi ada 4 cuaca yang baru di top 11 ini fitur baru kemudian ini untuk jadwal ini juga tampilannya berubah ada sekatnya per harinya tidak kalau tampilan yang lama itu per per minggu sekatnya kemudian yang ketiga kita akan coba lihat ini kalau yang dulu itu hanya ada tampilan logonya saja tapi yang baru ini ada tampilan jersey-nya kita coba lihat ke club ini tadi karena saya away jadi jersey-nya yang digunakan yang hitam ini kita coba lihat di menu coba lihat di setting pertandingan kabarnya ada intro sebelum memulai pertandingan itu ada intro yang baru di update-an yang terbaru ini ini kita lihat di coba setting pertandingan persahabatan ini juga ada info mengenai cuaca yang akan berlangsung di pertandingan tersebut kita coba langsung set di jam itu juga ini langsung kita klik menuju ke pertandingan nah ini ada intronya ternyata ada tampilan logo home kemudian ada tampilan pemainnya yang starting line-up ini juga lapangannya saya tadi sudah terapkan pola yang berbeda sudah saya setting polanya karena saya ini FM FM ngebom stamina jadi langsung diganti starting line-up nya dan untuk cuaca mungkin akan mempengaruhi ke taktik entah jenis umpan atau apa pasti akan mempengaruhi settingan di taktik pertandingan kira-kira itu jadi jika ada 4 kondisi cuaca yang ada di top 11 yang terbaru ini mungkin ada beberapa opsi taktik yang bisa digunakan dalam menjalankan pertandingan dengan cuaca yang berbeda-beda tersebut nanti akan kita update bersama mungkin teman-teman punah taktik sendiri bisa ditulis di komentar dan kesimpulannya menurut teman-teman apakah update ini semakin bagus atau semakin jelek untuk game top 11 bisa ditulis di kolom komentar saya rasa cukup video kali ini jangan lupa like komen subscribe nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar top 11 terbaru terima kasih selamat menikmati selamat menikmati